Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya Perkenalkan, nama saya Ahmad Sabitun Sarjana Pendidikan Mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 1 tahun 2021 Bidang Studi Bimbingan dan Konseling LPTK Universitas 11 Maret Surakarta atau UNS Nomor Induk Mahasiswa Romawi 10 902 102 025 Pada hari ini, Senin 19 Juli 2021 Saya akan melaksanakan Ukin atau Uji Kenerja Praktek Bimbingan Klasikal Di SMP PGRI 3 Kepil Ini adalah kartu peserta saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Lahu la wala kuwata ila bila hama baktah Kola, Robi, Seromri, Syotri, Wayasirli, Amri, Wahlu, Mondata, Milisan, Yafkowkoli, Amma Baktu Nanda sekalian yang saya banggakan, yang saya cintai Sebelum kita memulai kegiatan layanan bimbingan klasikal Dengan materi membangun rasa percaya diri Mari kita bersama-sama terlebih dahulu berdoa Mohon kepada Mas Nurul Fahmi berkenan untuk memimpin doa Terima kasih Semoga kegiatan kita hari ini diridui oleh Allah SWT Dan Nanda sekalian semoga menjadi anak yang sholih dan sholihah Amin Allahumma Amin Ya Nanda sekalian Saya absen dulu Kom Satun Iin Mi Hatus Mila Rasati Endang Mariana Ayu Eka Ini Ayu Eka Setiawan Aprilia Sulistianingse Latifatul Maslaha Nova Rahma Khalifa Nurul Fahmi Asriyati Asih Reva Hoviva Indarti Elsa Adila Febriana Ya terima kasih Tepat 15 anak sesuai dengan undangan yang saya berikan Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Anda sekalian Yang sudah bersedia untuk mengikuti layanan belimbingan klasikal pada hari ini Mohon untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak selalu menggunakan masker dan tidak berkerumun Kemudian Nanti ketika akan keluar dari ruangan juga untuk menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan di tempat yang seperti biasanya Ya nanda sekalian pada layanan kali ini tujuan dari layanan yang akan saya berikan disini adalah ada tiga tujuan yang perlu nanda sekalian pahami Tujuan yang pertama bahwa dari materi yang saya sampaikan nanti nanda sekalian dapat memahami pentingnya memiliki rasa percaya diri Tujuan yang kedua nanda sekalian dapat menganalisa atau menganalisis ciri-ciri dan manfaat orang yang memiliki rasa percaya diri Tujuan yang ketiga diharapkan nanda sekalian mampu menganalisis proses pembentukan rasa percaya diri Layanan kali ini saya menggunakan pendekatan brainstorming atau penggalian gagasan Ya jadi penyampaian gagasan Makanya dalam hal ini keaktifan dari nanda sekalian sangat saya harapkan agar pembelajaran ini sesuai dengan topik layanan yang saya berikan Masih semangat? Masih Kalian dan saya juga bisa lebih konsentrasi Saya punya permainan ya Ini namanya permainan uji konsentrasi Kalian harus konsentrasi saya juga harus konsentrasi Permainan kartu Ada yang bisa mewakili untuk mengambil salah satu kartu Sebelumnya Mbak Elsa sudah pernah ketemu saya untuk komunikasi tentang kartu belum? Belum ya 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 Sekarang dikembalikan Sini Oke ya Konsentrasi ya Bismillah Alhamdulillah Oke Tentu ini hangat kabar ya Mbak Apakah kartunya ini? Bukan ya? Bukan ya? Bukan ya Ada yang mau mencoba? Mencoba lagi? Ya coba Mbak Eka Sini Mbak Eka Boleh pilih Pilih bebas Tidak harus yang ada di atas ya Oke Ya Dipeliharkan kepada teman-temannya Sudah 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 Oke Kembalikan ya Sudah Oke Kita disingkocok Mas Fahmi kan Ini kan Mas Fahmi Kita lihat dulu Kemudian Kemudian Apa yang harus dilakukan Untuk meningkatkan Kepercayaan diri Nanda sekalian Mallor &开始 Tengok Tengok Demek Jay Buka Tengok Tengok L ис Ad Oke, selesai videonya. Yang anda sekalian, terkait dengan video yang kita saksikan tadi. Ya, silakan ada tiga pesan yang disampaikan oleh Nick. Yang bisa kita ambil untuk diri kita, untuk meningkatkan kepercayaan diri kita. Silakan diantara anda sekalian, ada yang bisa menyampaikan, satu diantara tiga itu. Ya, Mbak Eka. Ya, kita harus banyak-banyak kesyukur, karena kita memiliki fisik yang selalu lebih sempurna dibandingkan. Nick. Ya. Ini kayak lebih banyak-banyak kesyukur, kalau di luar sana itu masih banyak orang yang memiliki fisiknya itu lebih jauh dari tayang. Jadi, menurut Mbak Eka, bahwa kita harus lebih banyak bersyukur. Sudahkan anda sekalian hari ini bersyukur? Ya, Mbak Mas Fahmi. Sudah bersyukur Mas Fahmi? Sudah. Siapa dirimu dan apa nilai-Nilai? Gimana? Siapa dirimu dan apa nilai-Nilai? Siapa dirimu dan apa nilai-Nilai? Artinya, bahwa kita itu kan harus menyadari kelebihan dan kelemahan yang kita miliki. Terus yang kedua, monggo. Oh ya, Mbak Eka. Apa tujuan dari hidup seseorang? Apa tujuan hidup dari seseorang? Yang tadi disampaikan Nick ya. Betul sekali. Nah, monggo. Nah, ada sekalian sudah punya tujuan dalam hidup ini? Cita-citalah minimal. Mpun. Mbak Endang, cita-citanya apa Mbak Endang? Pengusaha restoran. Apa? Pengusaha restoran. Pengusaha restoran. Wah, mantap. Oke. Nah, kalau Mbak Cari. Tidak punya tujuan. Nah, karena lama mikirnya. Ini Mbak, ini Aprilia. Mbak Naufa. Mbak Naufa. Sutradara. Sutradara. Ya, jadi sutradara. Nanti bintang filmnya saya ya. Ya, bintang filmnya pula. Terus, yang lain? Monggo. Yang ketiga. Ayo, siapa yang menyampaikan? Kan tadi sudah disampaikan Mbak Eka loh, yang pertama kali. Ya, Mbak Om Satun. Kita harus bersyukuri hidup. Ya, kita harus bisa mensyukuri hidup. Ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Yang sudah bisa memberikan gambaran terkait dengan apa yang disampaikan oleh Nick. Bagaimana caranya kita bersyukur? Melihat dari video Nick tadi. Dari sebuah, apa, orang yang memiliki kekurangan. Tidak punya tangan loh. Tidak punya kaki. Tapi dia mampu untuk bangkit. Mampu untuk hidup. Berkali-kali mencoba bunuh diri, tapi gagal. Karena memang Allah menakdirkan dia untuk hidup. Allah menakdirkan dia sebagai contoh. Orang yang memiliki kepercayaan diri yang luar biasa kepada nanda sekalian. Nah. Ayo, siapa yang bisa menyampaikan? Bagaimana cara kita menyampaikan, apa, bagaimana cara kita bersyukur? Atau saya undi saja? Coba, kita undi. Siapa yang harus menjawab, bagaimana caranya kita bersyukur? Ayo, siapa yang harus menyampaikan yang pertama? Ayo, Eka. Ayo, Mbak Ayo, Eka. Bagaimana cara kita bersyukur? Ayo. Memahami kekurangan diri kita. Jadi kita harus memahami kekurangan diri kita. Ini menurut Mbak Ayu, Eka. Apakah jawabannya juga sama? Coba undian kedua. Bagaimana cara kita, apa namanya, bersyukur? Nurul Fahmi lagi. Nuh, ayo Mas Fahmi. Caranya kita bersyukur seperti apa? Loh, pertanyaannya kan gitu. Caranya kita bersyukur itu seperti apa? Sudahkah hari ini kita bersyukur? Sudah. Tadi pada waktu saya pembukaan saja juga kita sudah mengucapkan syukur. Apa? Percaya diri dengan apa yang kita miliki. Eh, Mbak Eka. Dengan mencintai diri kita sendiri. Boleh? Salah satu cara kita bersyukur yang paling gampang itu adalah mengucapkan Alhamdulillah. Iya enggak? Iya enggak? Ya, sepaling gampang kan Alhamdulillah. Bagaimana kita dinilai oleh orang pinter bersyukur, Nek Maca Alhamdulillah, Wera tahu? Bagaimana? Meskipun yang namanya bersyukur itu tidak cukup hanya mengucapkan Alhamdulillah. Oke, ini yang pertama terkait dengan pesan yang bisa diambil dari video. Jadi kita, apa Mbak Eka tadi? Ya, harus banyak bersyukur. Harus banyak bersyukur. Ya. Nah, kemudian yang kedua. Kita undi saja. Oke. Pak, pulang-pulang, Pak. Oh, oke. Siapa tahu pas. Aprilia kita guang saja ini. Oh enggak? Mila ini kok. Oh, Mila. Mila. Mila Larasati. Ayo, mana? Nih, yuk. Dari video tadi. Itu sudah disampaikan, Mbak Eka. Oke, untuk yang selanjutnya. Ini materinya. Setelah kita tadi melihat videonya. Ya, tentang bagaimana membangun rasa percaya diri. Masa remaja, khususnya masa SMP, ini adalah masa yang paling, apa namanya? Yang paling? Indah. Yang paling indah. Ya. Atau sebenarnya masa remaja itu adalah masa emas. Karena usia SMP, antara 13 sampai dengan 16 tahun itu, otak kita, otak kalian, sedang dalam masa perkembangan yang luar biasa. Makanya ketika kalian tidak bisa memanfaatkan masa ini, nanti bisa jadi, akan mengganggu pada tahap berikutnya. Nah, ini. Bapak kalian ini, termasuk yang mana ini? Masa remaja awal. Jadi masa remaja itu kan dibagi menjadi, tiga. Remaja awal, remaja tengah, dan remaja akhir. diingat-ingat ya. Boleh sambil dicatat? Nah. Remaja akhir itu, dari 18 sampai 21 tahun. Dimana di remaja akhir ini, setelah 21 tahun, perkembangannya fisik, dan perkembangannya apa, intelektual kita itu, nanti akan, sudah mengalami, namanya, mulai pengurangan. Jadi misalkan Mas Pahmi nih, karena usia SMP, ini perkembangannya masih cepat banget. Agih-agih kemarin kelas tujuh, agih-agih kemarin kelas tujuh, agih nintil-intil. Eh, bareng segede, wais dobur, gede-dur. Nanti begitu SMA, ya, yang 16 sampai 18 tahun ini, begitu ketemu gurunya, wais kayak ante dobur. Begitu juga perempuan. Perkembangannya cepat sekali. Tapi setelah 21 tahun ke atas, perkembangannya sudah tidak ke atas. Tapi kemana? Kebawah. Ke? Kesamping, kayak Pak Bitun. Ya kan? Setelah 21 tahun, itu perkembangan manusia itu sudah tidak ke atas lagi. Tapi perkembangannya ke samping. Ya toh? Nek orang yang malah mengkeret. Nah, bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri? Ini. Setiap anak seperti lahir dalam keadaan mental yang normal adalah generasi jenius yang telah dibekali Allah dengan percaya diri yang tinggi. Sangat besar, antusias, dan senantiasa belajar. Tingkat-tingkat rasa percaya diri, ya, ini menurut Pak Fauzi Adim, ini ada beberapa tingkatan. yang pertama, percaya diri semu. Percaya diri semu ini, percaya diri yang paling banyak yang ada di dunia ini. Namun sebenarnya, percaya diri ini adalah percaya diri paling rendah, tapi yang paling okeh disenangi wong. Tidak para bahaya. Percaya diri yang paling rendah, tapi malah paling banyak dikuasai atau dimiliki oleh banyak orang. Ciri-cirinya, ya, ini ada ciri-cirinya, ya. Jadi orang yang memiliki percaya diri ini, mereka akan percaya diri tampil dengan sangat meyakinkan dan tampak begitu meyakinkan apabila bersama mereka ada hal-hal atau benda-benda yang dapat membuat mereka terangkat. Misalkan, mereka merasa malu apabila HP yang dipakai tidak bermerek. Nah, ini kan. Kemudian, atau sudah lecet di sana-sini. Malu. Misalkan lagi, kalian kudungi elek, menjadi minder. Tapi ketika kudungi guanti, sing kemrompiong, sing mani-mani pirang-pirang, juga percaya diri. Nah, ini namanya percaya diri karena benda-benda yang menempel di dalam tubuh. Ibu-ibu yang percaya diri kalau gelanginiku sak dedong pedos. Ya kan? Juk. Kualunge, dua apanya sak keler-keler. Misale. Tapi ketika tidak menggunakan apa-apa, dia minder. Ini namanya percaya diri semu. Kemudian tingkatan yang kedua, percaya diri karena orang lain memiliki kekurangan dan kelebihan terhadap yang diatasnya. Tidak berkutik, sementara terhadap yang lebih rendah, dia akan menepuk dada. Nah, ini lebih positif dari yang sebelumnya. Dia akan mudah menyesuaikan diri dengan orang-orang yang memiliki kelebihan yang sama. Tetapi kurang nyaman dengan kekurangan-kekurangan yang dimilih, dimiliki. Kemudian yang keberapa? Empat? Tumbuhnya percaya diri karena bisa menerima kekurangannya. Ini Seng Long? Langkah barangnya. Dia bisa percaya diri karena kelemahannya. Seperti yang tadi ditampilkan di video tadi ya. Itu kan orang memiliki percaya diri, tetapi dalam keadaan dia memiliki kekurangan. Kuatnya percaya diri karena menjiwai, merasakan dan memandang semua manusia tisama. Ini adalah kepercayaan diri yang terakhir. Ciri-ciri orang yang memiliki percaya diri. Nah, yang pertama berani tampil beda, berani menerima tantangan. Kemudian asertif. Asertif ini adalah mau atau mampu menyampaikan kondisi yang dia miliki apa adanya. Kemudian mandiri. Selalu bereaksi positif dan dalam menghadapi masalah. Nah, yang berikutnya, proses pembentukan rasa percaya diri. Terbentuknya kepribadian yang baik sesuai dengan proses perembangan. Lanjut. Reaksi positif dari seseorang terhadap kelemahan-kelemahan. Pengalaman dalam menjalani berbagai aspek kehidupan. Lanjut. Ini masih membangun rasa percaya diri. Yang pertama, sadar bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Ya, ini cara membangun rasa percaya diri. Yang pertama, sadar bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Yang kedua, hidup mandiri. Kemudian, yang ketiga, menentukan keunggulan. Atau kelemahan dan kelebihan. Kemudian, menimba ilmu, lurung ilmu. Bergumul dengan ilmu pengetahuan. Sebanyak mungkin. Berpikir realistis, bahwa setiap manusia itu pasti punya kelebihan dan memiliki kekurangan. Tidak ada yang sempurna. Karena kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berpikir asertif, tulus, mengakui hak orang lain. Tetapi pada saat yang sama, mampu menegakkan haknya sendiri. Kemudian, mampu menggunakan bahasa non-verbal, bahasa tubuh, dengan tepat. Misalkan, memandang wajah. Jadi, ketika kalian berbicara dengan orang itu, sebaiknya sambil memandang orang yang diajak ngomong. Orang sampean ngobrol ke rohom satu, misalkan di delo'e cari misalnya. Misalnya. Cari, ini kan di ngapang. Ini namanya bahasa non-verbalnya, tidak tepat. Ya toh? Nah, ini. Jadi, seperti itu. Oke? Terima kasih. Alias, maturnuhun. Ini selesai. Untuk berikutnya, ada yang mau bertanya? Dari materi yang saya sampaikan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya ingin mengukur ini, hasil dari layanan yang kita lakukan hari ini. Coba, nanti sudah sejauh mana kalian dalam mendalami materi yang sudah kita sampaikan. Boleh langsung ditulis. Tuliskan nama kelas dan anda sekalian, apakah sudah selesai? Sudah. Ya, belum selesai, Nga Sung? Sudah semuanya, ya. Ya. Oke, kalian ada keren-keren semuanya. Ya. Oke? Siapa yang mau menyampaikan hasil tugasnya dari self-identity yang sudah dikerjakan? Munggo. Mbak Reva. Ya, silakan Mbak Reva maju ke depan, sini. Untuk menyampaikan hasil self-identity yang telah dikerjakan dari materi yang sudah disampaikan. yang keras ya. Diri-diri orang yang percaya diri, aseptif, berani lebih beda, berani menerima tantangan. Berani menerima tantangan. Ya, terus? Diri-diri orang yang tidak percaya diri, kurang memahami diri sendiri, pola pikiran negatif, merasa takut saat dibuli. Merasa takut saat dibuli. Ini, yang tidak ya, kemudian yang berikutnya? Hal-hal yang membuat saya percaya diri, hadapi rasa takut, bersikap positif, meditasi. 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 Tidak percaya diri, kurang memahami diri sendiri, pola pikiran negatif, mudah menyerah. Mudah menyerah. Urung-urung, is nyerah. Terus? Terus? Membuat saya percaya diri, ketika kita dipuji oleh guru-guru. Ketika dipuji oleh guru, menjadi percaya diri, ya. Nah, tapi ketika, diho, kok kok goblok, teman? itu namanya. Kalau di sini kan enggak ada guru yang menggunakan bodoh, tau? Mbak Oten, ya. Pengalaman yang membuat saya percaya diri, ketika kita terjadi di depan umum. Ketika di? Di depan umum. Terjatuh di depan umum. Oh. Ketika? Ketika apa, Pak? Terjatuh di depan umum. Oh, ketika terjatuh di depan umum, membuat tidak percaya diri. Oke. Terus? Nek gulung. Ya, siapapun kalau jatuh di depan umum, ya mesti minder. Ya, berikutnya. Kenapa? Sule. Sule, Sule, itu tokoh-tokoh kan? Ya, tokoh-tokoh yang percaya diri meskipun memiliki kekurangan. Atau ya tidak sempurna banget gitu ya. Sule, terus? Ucok Baba. Ucok Baba. Terus? Repa. Repa. Repa itu siapa? Oke. Ya. Diri kamu sendiri. Oke. Oke, selesai. Boleh di? Terima kasih. Terima kasih pada teman-temannya. Terima kasih. Ya, oke. Ya, jadi Repa itu termasuk orang di sekitarnya yang percaya diri. Yang berikutnya? Ayo. Ayo yang berikutnya? Oh iya, monggo. Lewatnya sini. Sini, Indok. Ya, yang keras ya. Ayo. Ciri-ciri orang yang percaya diri. Berani perpercentasi, berani memasukkan pendapat, berani memutuskan. Ya, betul ya. Ciri-ciri orang yang tidak percaya diri, tidak berani perpercentasi, tidak berani memasukkan pendapat, tidak berani memutuskan. Ya, berikutnya? Ayo. Hasil yang membuat saya percaya diri, ditunjuk, ditunjuk melakukan hal yang saya tidak, prestasi, ini mempunyai titik yang lengkap. Ya, berprestasi. Hasil yang membuat saya merasa tidak percaya diri, tidak cantik. Apa? lo kok guyu? Yo. Tidak cantik, tidak mempunyai kurung, tidak mempunyai kuota. Ya. Nek rande kuota, jadi tidak percaya diri ya. Ketika dipuji. Ketika dipuji. Pengalaman yang membuat saya percaya diri, ketika ingin melakukan pendapatan di depan, sudah dipersiapkan cara matang-matang dan hafal, ketika di depan, umum bilang. Lupa. Ya. Sudah. Siapa KPI untuk Bapak? Ya. Eli Sugigi. Ya, terima kasih. Ada yang ingin menyala, presentasi lagi? Satu orang lagi? Mau gak? Mbak Endang ngacung ini. Ngacungnya luruk. Ngacungnya dua. Ayo Mbak Endang. Jangan takut salah ya. Karena ini kan terkait dengan apa yang kalian miliki. Yuk Mbak Endang dibaca. Ya, terus. Ya, terus. Ya, terus. Insecure itu apa? Merasa diri kita. Merasa diri. Oh ya. Terus. Dengan tidak mendengarkan ajakan dari orang lain, lebih banyak bersyukur. Pengalaman yang membuat saya percaya diri dipuji oleh orang lain. Pengalaman yang membuat saya kehilangan percaya diri dibuli, diajak orang lain. Dibuli, diajak. Terus? Siapa saja? Nick. Ya. Ya. Oke. Terima kasih. Ya, Nanda sekalian. Kita tiba pada ujung acara. Terima kasih atas presentasi yang telah diberikan. Dan sebagai kesimpulan dari pertemuan kita pada siang hari ini, kesimpulan tentang materi percaya diri dengan teknik brainstorming atau penggalian gagasan, penyampaian gagasan. Silakan dari Nanda sekalian untuk menyimpulkan kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Hal apa yang dapat Nanda sekalian lakukan atau hal yang dapat Nanda ambil dari pembelajaran materi yang sudah saya sampaikan. Silakan yang mau menyampaikan kesimpulan untuk menyimpulkan. Saya minta salah satu di antara Nanda sekalian untuk menyimpulkan. Ya, Mbak Elsa silakan simpulkan. Menjadi lebih percaya diri. Menjadi lebih percaya diri. Ya, tepuk tangan Nanda. Oke. Yang berikutnya monggo. Ya, Mbak Eka. Kita harus mencukuli kelemangan dan keuntungan diri kita untuk bekal mata depan. Ya, kuper sekali. Ya, Nanda sekalian, saya juga ingin menyimpulkan terkait dengan materi ini bahwa apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, yang akan membuat perubahan dalam kehidupan kita itu adalah diri kita sendiri. orang lain hanya bersifat sebagai pemacu. Orang lain hanya bersifat menasehati. Tetapi diri kitalah yang akan menentukan apakah kita akan melangkah atau tidak, apakah kita akan berhasil atau tidak. Kelemahan yang kita miliki jadikan itu sebagai pemicu agar kita untuk bisa berbuat lebih baik. Dan kelebihan yang kita miliki jangan sampai membuat kita lupa diri atau sombong diri sehingga kita akan termakan oleh kesombongan kita. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf segala kurangnya. Silahkan untuk dipimpin doa terlebih dahulu. Monggo Mas Fahmi. Saya bergerak berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Selamat jalan. Hati-hati di jalan. Untuk tetap selalu menjaga protokol kesehatan. Tidak boleh berkerumun. Kemudian setelah ini untuk pulang ke rumah masing-masing mohon maaf segala kurangnya dan mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.